Intro Di reading kali ini energimu terbaca pernah bertemu dengan seseorang yang sangat menarik hatimu. Ada sesuatu pada diri orang tersebut yang sulit kamu lupakan, entah wajahnya yang menawan, atau perhatiannya yang mempesona, atau sikapnya padamu yang membuat hatimu meleleh. Kamu sulit melupakan orang ini seakan-akan semesta menanamnya sangat dalam disanubarimu. Karena tidak bisa melupakannya dan selalu memikirkannya, tanpa kamu sadari kamu sering memanifestasinya. Misalnya kamu bersikap seolah-olah orang itu ada bersamamu, atau kamu membicarakan tentang orang itu kepada temanmu hampir setiap hari, yang kamu lakukan itu seperti orang yang sedang menanam benih sambil menanti benih-benih itu tumbuh subur. Beberapa yang menyimak mungkin saja memanifestasinya dengan membaca satu mantra yang kamu dapat dari orang, atau kamu menggunakannya sebagai bahan law of attraction, loa, yang jelas ada jarak terbentang antara kamu dan orang yang kamu sukai ini. Misalnya jarak antara kota atau sudah lama tidak bertemu dan lain-lain, sehingga kamu sulit melawan rasa rindu ingin bertemu lagi. Beberapa yang menyimak dighosting oleh orang itu tetapi kamu tidak bisa melupakannya, kualitas yang dimilikinya membuat kamu jatuh cinta. Bisa jadi saat bertemu atau terkoneksi secara singkat dengannya, baterai kasih sayangmu selalu terisi tetapi kamu tidak sadar akan hal itu. Walaupun kamu tidak tahu mengapa bisa menyukainya sedemikian dalam, tetapi diri tertinggimu mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui, tampaknya diri tertinggimu memahami bahwa kamu harus melakukan pengorbanan pada perasaan agar kamu bisa melangkah maju. Hati kecilmu sebenarnya paham tidak saling bertemu lagi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Waktu yang terasa seperti jeda antara kamu dan orang yang kamu pikirkan ini tidak akan sia-sia, karena waktu jeda ini sebagai bagian dari kematangan jiwamu di masa depan. Kematangan jiwamu akan merubah caramu dalam menilai banyak hal. Misalnya, kamu pernah dalam energi negatif di mana kamu berburuk sangka pada keadaanmu di masa lalu, berubah menjadi penerimaan akan masa lalu, dan tentu saja kamu pun akhirnya bisa belajar menerima masa lalu orang lain, termasuk masa lalu orang yang selalu kamu pikirkan. Kamu juga akhirnya menerima arti tidak terburu-buru agar bisa lebih merenungi banyak hal. Bahkan pada akhirnya kamu bisa merasa menjadi yang terbaik saat mampu menunda tindakan tertentu untuk memastikan bahwa kamu memiliki lebih banyak waktu untuk merenungkan pengambilan keputusan penting. Kartu The Hung Man yang menggambarkan energimu memang menandakan tentang pengorbanan, perspektif baru, dan menunggu waktu yang tepat. Kartu itu juga menggambarkan dalam hidupmu segala sesuatunya tidak dapat terburu-buru, walaupun kamu mencoba berusaha menarik perhatian orang yang kamu sukai dan sibuk membayangkan hal-hal romantis, dan sibuk mengirim kode cinta, namun akhirnya kamu tahu salah satu pihak belum siap. Kamu bahkan mungkin menyadari bahwa kamu sendirilah yang belum siap selama ini. Belum terjalin hubungan dengan orang yang tidak bisa kamu lupakan itu mengajarkanmu untuk menunda membunyikan tombol saat kamu belum siap, tetapi waktu dalam ketidaksiapan itu justru mengajarkanmu bagaimana cara memanifestasi sesuatu, atau mengajarkanmu bagaimana mengubah mental menjadi lebih positif, dan mengajarkan tentang pentingnya berdoa. Alih-alih mencoba memaksakan atau menekan hubungan agar terwujud, kamu akhirnya bisa memilih menggunakan waktu untuk melihat bagaimana cara pandangmu akan banyak hal berubah. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan mengenai asmara, waktu justru menjadi kunci penentu yang akan membawa hubungan ke tingkat berikutnya. Kamu dan orang yang selalu kamu pikirkan ini sebenarnya sama-sama saling memanifestasi walaupun dengan cara yang berbeda. Hasil manifestasi membawamu kepada pemikiran lebih dalam tentang penerimaan dan waktu yang tepat, sedangkan hasil manifestasi untuk orang yang kamu pikirkan ini membawanya memahami tentang aturan yang bernilai spiritual. Kamu mungkin tidak menyangka jika orang ini juga memanifestasi kamu. Sama seperti kamu yang tidak bisa melupakannya, orang ini juga tidak bisa melupakan semua tentang kamu, bahkan perasaan gembira, gelisah, gugup dan bahagia yang dirasakannya saat bersamamu masih bisa diingatnya. Baginya hubungan denganmu memiliki rasa yang berbeda, di mana dia bisa merasakan pendewasaan jiwa untuk membawa hubungan kalian berdua lebih serius, tidak seperti hubungan-hubungan sebelumnya. Hanya terkoneksi dengan mula semua aturan menjadi benar dan ringan untuk dijalankan, semakin hari pemikiran yang mendewasa membentuk pemahaman bahwa hanya kamu yang pantas untuknya, semua yang dulu dianggapnya benar menjadi tidak pantas lagi. Kebenaran tentang satu hubungan asmara ada antara kamu dan dia, misalnya dengan adanya jarak yang tercipta kalian berdua terhindar dari fitnah berpacaran. Hubungan kalian berdua telah teruji oleh waktu di mana masing-masing sudah mengalami pembelajaran hidup yang akhirnya menemukan arti kehadiran masing-masing. Kemampuan dan keterampilan yang kamu dapatkan di fase menunggu selaras dengan yang didapatkannya, kamu mungkin merasa orang ini sudah melupakanmu tetapi sebaliknya saat kamu mengingatnya, dia juga mengingat kamu. Diri tertinggimu dan diri tertingginya saling terkoneksi sangat erat, walaupun informasi dari diri tertinggi masih sulit dipahami, namun yang paling gampang dipahami adalah setiap kali rasa baper atau galau datang dengan hebat, setelahnya akan datang pemahaman yang menenangkan jiwa. Orang ini didorong untuk menggunakan kecerdasan, konsentrasi dan tekad untuk mewujudkan sesuatu, itu sebabnya yang banyak dilakukannya adalah mengamati dan mempelajarimu meskipun dari kejauhan. Setiap kali kamu mengupload sesuatu melalui media sosial atau melihatmu secara langsung, informasi tentang kamu memasuki pemahamannya yang mendalam. Seolah-olah orang ini bisa mengerti tentang kamu seutuhnya. Kamu juga seperti itu. Setiap kali melihat kabar terbaru darinya kamu seperti bisa membaca emosi dan energinya dengan jelas. Kemudian di dalam hati masing-masing tumbuh pemahaman, pengertian dan kasih sayang murni. Dari rangkaian energi di atas tidak heran jika kartu yang keluar berikutnya menggambarkan penyatuan yang solid. Kartu itu adalah kartu Four of Wands yang menggambarkan kisah cinta yang berdiri menggunakan fondasi yang kuat. Jika kamu berharap pernikahan, kartu ini melambangkan adanya perayaan penuh cinta yang akan terwujud. Periode kebahagiaan akhirnya terwujud setelah melalui banyak badai dan pembelajaran. Walaupun kamu merasa pernikahan masih jauh atau sulit terwujud, tetapi kartu Four of Wands ini menandakan adanya kemajuan yang mengembirakan. Akan datang berita mengembirakan di aspek asmara yang membuat kamu merasa bahagia. Terima kasih telah menonton!